Intro Sidang keempat peninjauan kembali Saka Tatal digelar di ruang cakra pengadilan negeri Cirebon, Rabu Siang. Saka Tatal sebagai pemohon tiba bersama kosa hukumnya serta sejumlah saksi fakta diantaranya Deddy Mulyadi, Teguh, dan Marwan. Ketiganya akan memberikan keterangan di hadapan hakim yang diketuai Ritzka, Yunia, dan dua hakim anggota, Justisya Permatasari, dan Galuh Rahma Esti. Selain tiga saksi fakta, kosa hukum juga mendatangkan tiga saksi ahli, diantaranya KBRS Krim tahun 2008-2009 Susno Duwaji, Reja Intragiri, dan Dr. Budi. Dalam sidang, Deddy Mulyadi mengklaim tidak mengetahui keberadaan Aeb dan membantah menculik Aeb. Deddy hanya merawat ayahnya Aeb sebagai warga Purwakarta. Channel Youtube saya tadi malam ada Bapaknya bahagia? Dari kehajaran Bapaknya, kemudian tertiklan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan, kerja aja di rumah saya. Sementara itu, psikolog forensik Reza Intragiri memberikan kesaksiannya dalam sidang PK Sakatata di pengadilan negeri Cirebon. Reza meminta agar bukti elektronik baik milik korban maupun pelaku dibuka, agar semuanya menjadi terang dan deram. Sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan ya guys, saya berada pada posisi skeptis pada keterangan. Oleh karena itu, saya sangat menyandalkan pada bukti-bukti lainnya, terutama bukti-bukti yang telah terindah secara sentifik. Kalau bukti-bukti sentifik itu tersedia secara memadai, barulah kemungkinan posisi saya, penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser. Tapi selama bukti-bukti sentifik itu tidak memadai, maka seharusnya konsekuen, dengan saya sama pemikiran yang saya bawa, barulah saya skeptis bahwa proses penegakan hukum, penggapan fakta, proses persidangan akan berlangsung secara adil. Kuasa hukum Sakatata yakin jika peristiwa kematian Vinda dan Eki pada Agustus 2016 merupakan kecelakaan lalu lintas. Itu dibuktikan dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian dari Polresta Cirbon. Mirsa langsung saja kita akan berdialog bersama dengan narasumber saya, ada Bu Elisa Syarif, kuasa hukum Ibtur Diana, Guntur Perdamaian Ginting, kuasa hukum Saksi Dede, dan juga Komisaris Jenderal Polisi Purnah Gerawan Susno Duwaji, kabar skrim Polri 2008-2009. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, halo? Ya, selamat sore. Ya, Pak Susno, bagaimana kemudian Anda hari ini dihadirkan sebagai seorang ahli, tentu yang disaksikan ataupun disampaikan di muka persidangan, ini harapannya bisa membuka kasus ini. Tapi kami tahu standing point Anda yang menyebutkan bahwa Sakatata bukanlah pelaku pembunuhan Vinda dan Eki, yang disebutkan no debat di situ. Yang jelas ini berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibtur Diana. Komentar Anda? Saya tidak menyimpulkan sendiri ya, tetapi Polres Cirebon Kabupaten, ulangi lagi, Cirebon Kabupaten, dia mengatakan kecelakaan lalu lintas dengan alat-alat bukti yang ada. Dan perkara di Polres Cirebon Kabupaten tidak pernah dilimpahkan atau ditarik ke Polres Cirebon Kota. Jadi, perkara kecelakaan lalu lintas sudah tas-tas-tas di Polres Kabupaten. Kabupaten ya. Nah, tentang ada kasus pembunuhan di Polres Cirebon Kota, saya tidak mencampur itu. Saya berkatakan bahwa ini lalu lintas berdasarkan fakta yang didapat oleh Cirebon Kabupaten. Oke. Jadi dari sana Anda sampai pada kesimpulan yang dilakukan oleh Ibtur Diana 2016 silam adalah salah tangkap? Ya, tergantung yang mana. Kalau dia mengusut perkara yang di Cirebon Kabupaten, ya bukan keundangan dia. Tapi kalau dia mengusut perkara yang di Cirebon Kota, ya dia polisi Cirebon Kota. Ngasilakan oleh penasihat hukum, ya tadi ditanya perkara yang mana, buktinya apa, ya itu urusannya Pak Rudiana. Nah, apakah Pak Rudiana melanggar dan sebagainya? Itu silakan dari Prof. Mabes yang didi. Nah, saya berpedoman kepada Polres Cirebon Kabupaten. Nah, Cirebon Kabupaten sudah tuntas urusan mereka. Lazim tidak peristiwa seperti ini Pak Susno? Dalam keahlian Anda yang tadi disaksikan, saya ingin dalami kembali. Apakah kemudian ketika satu kasus, ketika ini diambil kesimpulan awal waktu itu oleh Kabupaten, yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan, kemudian bergeser di kasus pembunuhan berencana? Tidak pernah diambil ya. Kecelakaan di Kabupaten tidak pernah diambil oleh Polda, tidak pernah juga diambil oleh Kabupaten. Dan laporan polisinya pun berbeda. Maksud saya diambil oleh, dalam hal ini kan diambil oleh Polres Cirebon Kota kan. Karena kan awalnya kan ini di Polsek awalnya. Polsek Talun yang menyatakan ini kecelakaan. Kemudian juga kan bergeser. Talun itu kan di bawah Kabupaten sebetulnya. Ya, tetap di Kabupaten. Sedang laporan polisinya pun di Kabupaten. Kecelakaan ya. Nah, tentang Pak Rudiana membuat laporan polisi lagi, itu bukan di Kabupaten. Di Polres Cirebon Kota? Iya, kasusnya berbeda. Pembunuhan, katanya. Nah, inilah yang diperdebatkan, inilah yang di-PK-kan. Ya, monggo. Saya bergeser ke Bu Elsa ya. Bu Elsa, apa kemudian yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, secara mendalam kepada peneset hukumnya, waktu itu kan Polsek Talun sudah menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Tapi dasar apa yang menguatkan beliau, selain bahwa punya intuisi, bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Sebetulnya, setelah dinyatakan bahwa ini kecelakaan, tapi waktu melihat kondisi jenazah, agak mencurigakan ya, karena hancur sekali dan banyak ada luka-luka terbuka. ya, jadi trauma benda tajam. Tetapi karena ini, ini langsung dikebumikan kan, pada hari itu juga tanggal 28. Nah, tanggal 29, karena ada kecurigian itu, melihat ke barang bukti, yaitu motor, kok besetnya sedikit, helmnya tidak rusak, tidak rusak sama sekali, terus kemudian lihat handphone dan segalanya, tanggal 29 itu ada kecurigaan tambah tinggi ya. Mengenai tidak rusak sama sekali, mohon maaf ya Bu Elsa saya potong, kalau kita lihat kan ada dokumentasi menunjukkan, ada goresan di sepenya motornya. Ya, itu maksudnya helmnya. Helmnya disebutkan oleh Liga Akbar, kalau nggak salah waktu itu, bahwa helmnya di bagian bawahnya terlepas, alias juga rusak. Bagaimana menjelaskannya? Itu, kita kan ada lima saksi ya, Suroto, Aibtu Supardi, Suja, Muhyiddin, enggak ada, Aibtu enggak, Muhyiddin, dan juga Tatang, yang langsung di BAP, dan juga di persidangan. Orang banyak yang menyaksikan, karena kecelakaan, melihat ada korban. Nah, setelah dilihat, jadi sempat dibukakan helmnya, atas Vina ini, Suroto, dan juga celana dalamnya, dari Almarhum Vina, tidak pada tempatnya, dan melihat itu, agak terbuka, terlihat, kemudian Aibtu, Supardi bilang, tolong dibetulkan celananya, supaya tidak terlihat, di situ, dan juga pakaian-pakaiannya, masih tidak ada robek, atau segar rupa, dan juga, celana dalamnya, juga dalam keadaan baik, walaupun posisinya, tidak pada tempatnya. Begitu lihat itu, kemudian tanggal 30, satu harian, itu dia berpikir, bagaimana, terus akhirnya, dia melihat, pergi ke lokasi, untuk menanyakan, di mana sih, kronologis kecelakaan itu. Nah, di situlah ketemu sama, Aib dan Dede. Oke, jadi ketemunya, saat, memintai keterangan, bukan pertama kali ketemu di, kantor polisi, sebagaimana, yang saya kasihkan oleh Dede? datang ke lokasi, untuk mencari tahu, bagaimana, melihat, tidak kecelakaan itu. Di situlah, dapat, keterangan dari mereka berdua, bahwa terjadi, pada malam, kecelakaan, mereka tidak lihat, dan mereka juga pada saat itu, tidak tahu ada, ada korban ya, dia tidak tahu, tapi dia menjelaskan, bahwa, dia melihat pada, malam itu, dua motor, yang dikejar-kejar, yang ditimpuk batu, dan itu kemudian, sudah dicabut oleh, Liga Akbar belakangan, dan disaksikan di, muka persidangan. Terserah saja ya. Dan, kalau saya geser ke, Mas Guntur ya, mengenai tempus, alias waktu, pertemuan antara, Dede, dan, Ibturudiana, disebutkan oleh, Dede pertama kali, menemuinya, adalah ketika di kantor polisi, dibawa oleh, Aep waktu itu. Sementara, Ibturudiana, mengaku, dan menyampaikan juga, kepada saya, bahwa bertemunya, bukan di situ pertama kali, ketika kemudian, mencari keterangan, mengenai apa, sebetulnya terjadi. Pada saat itu, sebelum kantor polisi, bertemu dulu, dengan Aep dan Dede, di hari yang berbeda, sebelum kantor polisi. Jadi, terkait dengan, Dede ya, sebagainya, pada sudah disampaikan, kemarin itu, memang dia sama sekali, tidak pernah ketemu dengan, Rudiana, di lokasi, yang pada saat dia mencari, tahu yang kita dengar, selama ini, katanya melakukan, apa namanya, investigasi, independen itu. Nah, di situ memang, tidak pernah ada, Dede, di tempat itu. Jadi, Dede itu, baru menemui, berdasar keterangannya itu, baru menemui, Rudiana itu, ketika, di, Poresta. Pertama kali itu, sesuai dengan, keterangan Dede. Jadi, kalau dikatakan dia bertemu, itulah yang dikatakan, oleh Dede, keterangan yang selama ini, tidak benar. Selain bahwa disebutkan, bahwa, Ibtur Diana lah, yang kemudian, menskenaryokan, di balik nama-nama itu. Kalau, iya, Ibtur Diana, menskenaryokan nama-nama itu, dari mana, ia tahu nama-nama itu ya? Nama-nama yang diketahui itu, jadi begini, kalau kita lihat lagi, apa ya, dari berkas perkara, ini kan ada, investigasi independen, yang dilakukan oleh, Rudiana, mencari tahu, sehingga bertemu dengan, si, Aep, ya kan, dan Dede, menurut, versinya Pak Rudiana, kemudian, kalau ada orang-orang, beritahu, yang nongkrong di, lokasi tersebut, diberitahu, kemudian ditangkap. Oke. Ya kan? Nah, kan dasarnya dari, dari situ. Oke. Saya bukan itu saja ya, sekarang Aep ada di, Polda Jabar, dan sebelumnya, saya juga tanyakan, itulah cerita sebenarnya, ya, jadi bukan, Rudiana aja, saya, Rudiana aja belum pernah ketemu Aep ya, dan saya ketemu Aep, dan Aep menjelaskan hal yang itu, seperti dalam, persidangan, dan kemudian, setelah mereka ketemu itu, sebelumnya, dia sempat menanyakan, kepada, empat orang, lima orang ini, Suroto, Muhyiddin, Supardi, Tatang, Suja. Ini ditanya, sehingga, semua menjelaskan, itu menjadi satu analisa. Oke, mengenai kesaksian Aep, seorang polisi tentu saja, punya keraguan-keraguan, terhadap apapun yang disampaikan seorang, kalau tidak miliki, bukti yang cukup, apalagi, sosok Pak, Turiana adalah penyidik, sekalipun dia adalah penyidik, kasus narkoba. bagaimana, melihat, tudingan bahwa, jangan-jangan, yang diprank oleh, dalam kasus ini adalah Pak Rudiana, oleh Aep, atau malah sebaliknya, malah Pak Rudiana yang menjelaskannya. yang jelas, ceritanya, kami sudah bertemu juga dengan Aep, dan saya justru melaporkan, bahwa Aep ini, kami temukan, dan, jadi, kami jadi kuasa, justru saya memberitakan, jadi tidak ada komunikasi, antara Aep dengan, Pak Rudiana, dan juga, betul, kemarin saya ketemu juga, dengan saksi lain, yang suroto, dan yang, dengan keputusan, itu kan, itu polisi semua, yang empat itu. Oke, nanti saya ke Pak Susunudwaji, karena apa yang Anda, sampaikan di, muka persidangan, peninjauan kembali, sakat atal, ini dianggap, merdilai, apakah kemudian, yang Anda sampaikan, ini juga akan memberikan, semacam, titik terang, bagi kasus ini, kita akan bahas saat lagi, kami akan kembali untuk Anda, di The Prime Show, saat lagi. Terima kasih.